ingat kalau ada orang fakir di kiri kanan kita kalau ada orang fakir di kiri kanan kita bukan berarti Allah tidak bisa menjadikan mereka kaya Allah maha kuasa tapi Allah menjadikan orang fakir di kiri kanan kita karena Allah ingin mengangkat yang kaya kemudian ada tanda lagi bagi seorang fakir yang kekurangan dan dia adalah tulus jangan mudah mengarahkan tuduhan kepada si kaya dia kaya karena korupsi kaya culas kaya tidak perlu kita semacam itu ini adalah orang fakir yang dikuasai di dalam hidupnya kedenggian sudah fakir nyungsap dirinya adalah hatinya kotor melihat orang suudan semuanya ini biarpun kaya tapi begini tuduhan po sesaat bilang korupsi sesaat dia bilang begini kenapa menduduh orang-orang kaya karena dia fakir hati sebetulnya dia fakir hati lihat orang-orang yang model semacam ini kalau duduk dengan orang kaya tawadu akan tawadu akan hilang dua per tiga agamanya sebab kefakirannya dihadapan kepada manusia bukan kefakirannya dihadapan kepada Allah Nabi fakir dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi tidak pernah merasa fakir di depan manusia Nabi fakir dihadapan Allah tapi dia pernah merasa fakir di depan manusia jika benar riwayat dari Nabi Allah ma'ayyina miskina ya Allah hidupkan aku bersama orang miskin jika benar riwayat ini sebagian ulama mengatakan hadisi tidak benar sebab Nabi juga mengatakan sesaat berlindung dari pada kekurangan minal fakri Allah minta perlindungan dari kefakiran para ulama menjelaskan khawful fakri rasa takut fakir itu yang dijauhkan yang dijauhkan oleh Nabi SAW Nabi memohon kepada Allah agar dijauhkan dari rasa takut fakir sebab yang namanya takut fakir itu orang kaya pun bisa bukan orang fakir saja khawful fakri orang kaya raya takut fakir padahal duitnya banyak mau sedekat takut fakir nanti ini adalah kebusukan jiwa satu sifat yang sangat jelek sifat bakhil syuh kikir pelit dan sebagainya nah ini hubungannya dengan orang kaya orang melarat adalah hendaknya orang kaya memandang si fakir adalah pandangan kasih sayang dan orang fakir melihat orang kaya jangan pandangan kagum terpesona dengan kekayaannya akan menjadi imannya hilang sehingga semuanya menghadap kepada Allah SWT dan ini kita diingatkan oleh Imam Nawai suruh melihat cara kehidupan Nabi agar di saat dalam keadaan apapun kita benar yang kaya akan melihat kehidupan Nabi dia akan semakin bersyukur dia akan merasa mudah bersyukur dan kemudian setelah itu apa akan hidup hatinya untuk orang fakir dan si fakir pun melihat kehidupan Nabi dia merasa senang karena apa kehidupannya seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW Assalamat